Pulang dari pemusata latihan di Jerman, Timnas Indonesia U17 lanjutkan program latihan di Jakarta. Pematangan strategi permainan dan taktik jadi fokus utama skuad Garuda Muda jelang tela dunia U17. Timnas Indonesia U17 kembali berlatih di Jakarta usai menjalani pemusataan latihan selama satu bulan di Jerman. Sebanyak 26 pemain diikut sertakan dalam latihan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senin pagi. Selain kembali beradaptasi dengan kondisi cuaca di Indonesia, Wilber Jardim dan kawan-kawan fokus untuk mematangkan strategi dan taktik permainan menghadapi Ecuador dalam pertandingan pembuka Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Bima Sakti merasa anak asuhnya dalam kondisi baik dan mengalami perkembangan pesat selama menjalani pemusataan latihan. Meski tidak dapat memainkan Chow Yun Damanik, karena persoalan administrasi, Bima Sakti yakin dua pemain diaspora, Wilber Jardim dan Amar Raihan Berkic, mampu bekerja sama dengan pemain lain untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi grup A nanti. Di bilang berapa persennya ya kita udah semakin membaik dari uji coba di bulan Agustus dulu, waktu lawan Barcelona, lawan Kasima Anders, dan Alhamdulillah kemarin udah bisa lebih baik lagi. Kita pertama fokus di Piala Dunia, kita fokus main lawan Ecuador pertama, nanti kita mau pikir lolos fase di grup, nanti fase di grup kita pikir semifinal, final Piala Dunia. Indonesia tergabung di grup A Piala Dunia U17 2023 bersama Ecuador, Panama, dan Maroko. Rencananya sebelum laga melawan Ecuador, timnas U17 akan beruji coba sekaligus menjajal lapangan di Gelora Bung Tomo, Surabaya.